Kita mulai informasi pertama, Mirsa diduga selang tabung gas bocor saat memasak sebuah restoran Jepang di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dini hari tadi terbakar. Seorang pegawai restoran mengalami luka bakar. Kebakaran besar nyaris meludeskan restoran Jepang di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya memadamkan api. Kebakaran terjadi saat restoran masih ramai dengan pengunjung, api tiba-tiba muncul dari area dapur dan langsung menyambar ke ruang pengunjung. Seluruh pengunjung di dalam restoran selamat berhasil evakuasi. Seorang pekerja restoran terluka di bagian lengan saat berusaha menyelamatkan diri. Dugaan sementara api berasal dari kebocoran selang tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak. Itu tiba-tiba masjidnya? Kita langsung nyambar ke api di kompor kan, tapi masih tempat dimatiin pekeran gasnya, jadi apinya tidak terluka. Tadi sempat ada yang terjebak atau bagaimana bang? Terjebak sih enggak, kita mau ya, kita mematiin keran hajam agar tidak terakhir, tarik keluar. Oh, karena kebocoran gas ya bang tadi? Api berhasil padam satu jam kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News melaporkan.